Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua, ini hari Kamis siang di Belanda Episode ini insyaallah akan tayang hari Jumat ya, waktu Indonesia Karena hari Jumat, buat yang Jumatan jangan lupa Jumatan Atau kalau seandainya ini tayang sesudah waktu Solat Jumat ya Bagus berarti yang sudah Solat Jumat ya, kurang lebih demikian Bagi yang beribadah pastinya ya Langsung aja gua mau bikin preview pertandingan hari Sabtu ini ya Sabtu siang waktu Belanda Kalau di Indonesia berarti hari Sabtu malam ya Jam 18.30, wah waktu Indonesia Ini bersahabat sekali ya, 18.30 hari Sabtu pula Di Belanda jam 13.30 siang hari Sabtu Pertandingan antara Manchester United menghadapi The Saint Southampton Pertandingannya akan berlangsung di Old Trafford ya Kandang dari Manchester United di partai pertama Itu di tanggal 22 Agustus Pada saat itu masih oleh Gunnar Solskjaer Berakhir dengan 1-1 Nah, yang unik adalah Musim lalu ketika kita bertemu dengan Southampton Itu kita menang besar banget Kita menang dengan skor 9-0 Kalau seandainya ada yang bilang Ya bang, tapi kan kita bermain dengan 10 pemain Ya memang betul kita bermain dengan 10 pemain Tapi di pertandingan-pertandingan lain Sorry Tidak jaminan ketika kita atau tim bermain dengan jumlah tim lain yang kurang ya 10 pemain atau bahkan Itu menang dengan skor besar Yang gua ingat pada saat itu adalah Memang Manchester United mampu menguasai permainan Menguasai controlling the game ya kan Dan juga sangat clinical di depan Banyak peluang dan penyelesaiannya pun juga bagus Sehingga kita mampu menciptakan 9 goal Nah, ini kan sebenarnya Hal yang kita ingin atau gua inginkan ya Di paling tidak 3 pertandingan terakhir dari Manchester United Ketika menghadapi West Ham Ketika menghadapi Middlesbrough Dan terakhir ketika menghadapi Burnley Dimana kita cukup sulit untuk bisa mencetak goal Ya kan di pertandingan-pertandingan tersebut Nah, bagaimana dengan pertandingan menghadapi Southampton Southampton ini menurut gua Di beberapa pertandingan terakhir cukup bagus ya Yang terakhir adalah tadi malam Ketika mereka mampu mengalahkan Tottenham Hotspur Di kandang Tottenham ya Dengan skor 2-3 Di FA Cup mereka berhasil menyingkirkan Coventry City Walaupun dengan extra time Sebelumnya, luar biasa Mereka mampu menahan Manchester City satu-satu Ketika bermain di St. Mary's Stadium Di kandangnya Southampton ya Nah, dari sini Dari 3 pertandingan terakhir ini Kalau gua lihat berarti mereka ini sedang dalam trend yang positif Dan ini yang harus diwaspadai oleh pasukan Ralph Rani Kalau kita melihat di papan klasemen Sekarang ini Southampton sedang terpaku di papan tengah Tengah banget malah di peringkat ke-10 dengan nilai 28 Tapi sekali lagi Ini tidak bisa merefleksikan Apa yang mereka raih di 3 pertandingan terakhir Yang menurut gua cukup luar biasa ya Pasukan Husson Huttel ini Nah, Husson Huttel juga kan Sering dibilang Husson Huttel ini adalah Murid dari Ralph Rani Jadi pertandingan nanti ini bisa juga dibilang murid melawan guru Atau guru melawan murid Cuman tentunya pasti keadaan kedua tim ini berbeda Betul mereka berdua sempat bekerja di Red Bull Live Sih kalau tidak salah gua lupa Tapi yang jelas mereka sempat ya bekerja bersama gitu ya Jadi bukan tidak mungkin ada transfer ilmu juga Yang dilakukan oleh Ralph Rani kepada Husson Huttel Yang menurut gua so far so good ya Dalam beberapa musim terakhir ini bersama dengan Southampton Kembali lagi ke pertandingan Menghadapi Southampton hari Sabtu Hari Sabtu siang ini ya Ketika menghadapi Tottenham Hotspur Mereka mampu mencetak 3 gol Artinya kalau menurut gua Ya Southampton ini tim yang Dan ini juga berlaku di Berapa ya Hampir 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertandingan terakhir ya Kalau gua ambil dari ketika menghadapi Swansea Enggak atau bahkan lebih dari itu Di setiap pertandingannya Southampton ini selalu berhasil mencetak gol Dan menurut gua ini merupakan salah satu Lagi-lagi ya Warning kepada pasukannya Ralph Rani Yang justru Di dua pertandingan terakhir Manchester United tidak bisa clean sheet Memang betul kita Kalau kita bilang Apa atau kita melihat Mengacu bahwasannya jumlah kebobolan Manchester United Dibanding ketika zamannya oleh Gunnar Solskjaer Memang sangat menurun Tapi jangan lupa Kita tidak pernah clean sheet Di dua pertandingan terakhir Paling tidak yang Membuat kita membayar sesuatu yang cukup mahal Middlesbrough kita tersingkir di piala FA Tidak mampu mengalahkan Burnley Yang mengakibatkan kita sekarang Ya paling tidak saat ini ya Tidak berhasil Mempertahankan posisi 4 Karena direbut oleh WSM Seperti ini Menurut gua yang Apa ya Harus jadi perhatian Memang betul sekali lagi Kebobolannya lebih sedikit Tapi tetap kebobolan Dan ini Ditambah juga Dengan masalah di lini depan ya Ini yang harus dicari solusi oleh Ralph Ranit Kalau gua Harus diwaspadai Tentunya Ada James Ward Prowse Pemain tengah ini Menurut gua nanti Akan cukup berperan Di pertandingan Menghadapi Manchester United Skillnya cukup bagus Terutama Skill-skill di bola matinya ya Pengambilan corner Maupun juga tenangan bebas Dan ini Terutama corner Ini kan kita cukup sering Kebobolan dari skema seperti ini Jadi menurut gua Lagi-lagi ini Warning ya Kepada pasukannya Ralph Ranit Terutama lini belakang Pun juga pemain depan Ada C. Adams Dan juga Armando Broja Pemain yang menurut gua Ya Cukup Cukup apa ya Ya Penampilannya cukup bagus Ketika menghadapi Tottenham Hotspur Pemain dari Albania ini Karena kan memang Southampton Kehilangan Danny Ings Di musim ini Tapi Broja ini juga Kalau menurut gua Lihat dari tipe permainannya Cukup berbahaya Paling tidak Di dua pertandingan terakhir Dia selain mencetak gol Menghadapi Tottenham Dia juga memberikan asis Ketika Southampton ini Menang menghadapi Conventry Jadi Sedang dalam tren yang bagus Ini Armando Broja Terlalu banyak sih Bukan terlalu banyak Kayak ada beberapa hal Paling tidak yang tadi gua Sudah singgung Bahwasannya Intinya Southampton ini Tidak bisa dipandang Sebelah mata Sama sekali Ketika nanti Bermain di Old Trafford Mereka sedang Dalam tren positif Mereka selalu mencetak gol Dalam beberapa pertandingan terakhir 6-7 pertandingan terakhir Ada beberapa pemainnya Sedang on fire Sebut-sebut saja Seperti gua bilang tadi Armando Broja Dan juga James Ward-Prowse Belum lagi ada C. Adams juga kan Jadi Ya Ini pertandingan yang harus Sangat diwaspadai Oleh Manchester United Yang justru sebaliknya Di dua pertandingan terakhir Justru Tampil Atau memetik hasil Yang mengecewakan Dan ini Yang dibilang juga oleh Rafa Ranit Tidak ada pemain yang happy Setelah seri menghadapi Burnley Pemain banyak yang Bukan cuma pemain ya Fans Banyak pihak lah Yang merasa Apa ya Sangat kaget Ketika kita disinggirkan oleh Middlesbrough Dua pertandingan terakhir ini Menunjukkan bahwasannya Keadaan Manchester United Tidak Belum dalam kondisi yang bagus Ya Bagaimana pertandingan besok Kalau gue lihat Ini kan Masih ada dua pemain yang Absen Yaitu adalah Alec Peles Dan juga Fred Karena Covid Masukin Greenwood Sekali lagi sudah tidak dianggap Eric Bayi ini Tanda tanya Selanjutnya Selebihnya Sorry Bisa dimainkan semua Ngomongin soal masalah formasi ini Gue pikir Akan pake lagi Pakem 4-3-3 Lini pertahanan Gue pikir Harry Maguire akan tetap Didoikan dengan Rafael Varane Gue tau pasti banyak Yang berkomentar miring Tentang Harry Maguire Gue sepakat Pertandingan menghadapi Burnley Bukan pertandingan yang bagus Buat Harry Maguire Tapi kalau kita Ambil Agak sedikit ke belakang Ketika menghadapi Wesham Ya kan Dia tampil cukup solid Menghadapi Middlesbrough Ya so-so Sebenernya cukup bagus Sorry Cukup bagus Cuman ya itu tadi Ternoda oleh goal Middlesbrough ya kan Artinya apa Artinya Harry Maguire ini Sebenernya pemain bagus Kalau kita melihat Dari apa yang dilakukan musim lalu Seperti Mengalami jet lag Setelah Euro Lalu penampilannya buruk Sampai dengan sekarang Secara rata-rata ya Dan menurut gue Ya status sebagai kapten Walaupun gue juga Memberi tandatanya besar ya Status kapten seorang Harry Maguire Tapi intinya Sepertinya tetap akan dipercaya Karena tidak punya pilihan lain Menurut gue Memang ada fitur Lindelof Tapi ya Baru saja sembuh dari sakit Hal-hal demikian sih menurut gue Yang memperkirakan Harry Maguire Akan dipasang lagi Diduetkan dengan Rafael Varane Mudah-mudahan Bisa Konsistensi itu Yang tidak dipunya oleh Harry Maguire Sampai dengan Pertandingan terakhir Menghadapi Burnley Di sebelah kanan Gue pikir Diogo Dalot ya Ini sudah menjadi Pemain inti sekarang Dan di sebelah kiri Gue pikir Luke Shaw Yang akan ditempatkan Karena memang Alekteles Ya masih Covid ya Atau masih dalam proses Pemulihan Keeper tidak usah dibahas Pasti David De Gea Lini tengah Gue pikir ini juga akan sama lagi Pogba McTominay Dan juga Fernandez Bruno Fernandez ya Tidak punya pilihan banyak Sekali lagi Di lini tengah Jadi ya Again Tiga pemain ini Yang akan dipakai Di depan Ini cukup menarik ya Kemarin Memasang Edison Cavani Rashford Dan juga Sancho Edison Cavani Ternyata Kalau menurut gue sih Di babak pertama Tidak begitu terlihat Babak kedua Tidak kelihatan Lalu diganti dengan Ronaldo Yang menurut gue sih Efeknya juga tidak besar ya Nah bagaimana untuk pertandingan Menghadapi Southampton Gue pikir akan memakai Cristiano Ronaldo lagi Di kanan Rashford Di kiri Jadon Sancho Jadon Sancho sebenarnya Tampil cukup lumayan Ketika menghadapi Burnley Tapi terlihat Dia kerja sendiri ya Dan semoga Ya pemain lain Mampu Men-support Terutama lini depan ya Karena kita memang Punya masalah disitu Sementara Southampton Nah ini yang menarik Bukan tidak mungkin Justru akan menurunkan Formasi 4-2-2 Bisa saja ya Mudah-mudahan Menang Benar-benar menang ya Karena kita Buang poin terlalu banyak Ini dan Again Untuk bisa Tetap bersaing Di 4 besar Maka tidak ada Jalan lain Selain kemenangan Gue tidak Mau bikin Prediksi Atau Bikin gak Kira-kira Oke Gue prediksi Mungkin 2-1 Buat Manchester United Teman-teman punya Prediksi lain Formasi Siapa yang main Score Siapa yang menang Nah Drop di kolom Comment Jangan lupa Like Subscribe Dan sholat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh